Bu, ini kan termasuk fenomena yang perlu dikomentari Ibu sebagai akademisi. Nanti kami mohon kira-kira kalau kita melihat tren anak-anak SMP dia tega apa rela menjual diri itu kita melihat trennya itu agak ada banyak gitu Bu. Apalagi ini melalui aplikasi apa ini online micet itu sampai akhirnya kan dia jadi korban seperti ini. Mungkin Ibu dari psikoedukasi kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada guru sekolah untuk lebih hati-hati mungkin menggunakan medsosnya. Jadi selain kami gak kum penegakan hukum tapi dari sisi psikolog Ibu bisa memberikan himboan kepada masyarakat, kepada guru-guru, mungkin kepada orang tua, juga kepada anak-anak itu sendiri. Jadi biar gak dari sisi kami, Polri aja yang melakukan sisi penegakan hukum tapi Ibu sebagai akademisi juga bisa memberikan sahaja. Kalau Riko ini ya lebih kepada psikologisnya bukan kepada pemerintahan itu. Buat-buat. Buat-buat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan siang ini kita akan menyampaikan informasi terkait dengan pengungkapan kasus yang telah berhasil kita ungkap. Kemarin kita bersama-sama di backup oleh Subdit Jatan Ras di Reskrim Umpoda Jateng. Ini ada Ibtu Rio. Backup kita bersama Satreskrim Pore Soekarjo berhasil mengungkap peristiwa pembunuhan yang cukup viral terjadi pada hari Senin kemarin. Jadi sebelumnya saya sampaikan kronologisnya pada hari Senin sore sekitar pukul 16 itu pelaku dan korban berjanjian melalui aplikasi online micet untuk melaksanakan kencan. Sampai kemudian berjanji untuk bertemu di sebuah hotel di Kartasura. Kemudian korban diantarkan oleh saksi datanglah ke hotel tersebut. Kemudian bertemu dengan tersangka atau pelaku ini menyampaikan bahwasannya pelaku menyampaikan di sini hotelnya penuh. Bagaimana kalau kita kencan di tempat kos saya saja. Akhirnya mereka kencan di tempat kosnya dari pelaku ini yaitu di wilayah Kartasura juga. Saya nanti menyampaikan apa adanya tapi dengarkan nanti mungkin silahkan dikemas di media masing-masing ya. Saya sampaikan apa ada sesuai fakta tapi mungkin nanti silahkan kalau disesuaikan. Jadi sampai di kos-kosan itu antara pelaku dengan korban ini sempat kencan perjanjiannya satu jam. Kemudian sudah berkencan di situ selesai pertama mau yang kedua tapi satu jamnya sudah selesai. Sehingga tidak sempat selesai untuk kencan yang keduanya. Disitulah menyebabkan emosi dari pelaku tadi. Kemudian untuk pembayaran tetap sesuai dibayar. Kemudian dengan alasan akan diantar ke Soekarjo. Nanti akan saya tambah tips. Kemudian pelaku memboncengkan korban dibawa ke arah Soekarjo. Dengan tadinya sudah ada niat karena kecewa ya. Karena kecewa marah dia tidak selesai untuk kencan yang kedua. Dia sudah menyiapkan alat-alat tadi yang digunakan nanti untuk melakukan pembunuhan. Di antara ada sebuah pisau dan obeng. Sampai di wilayah Soekarjo di TKP itu di desa pandean Krogol. Di situ yang bersangkutan sempat ngobrol-ngobrol dan akhirnya disitulah dieksekusi. Dengan cara dibekap mulut, kemudian ditusuk dada. Dipekap dari belakang, kemudian ditusuk di dada pertama kali dengan pisau. Kemudian juga dicatokan kembali, kemudian masih dibekap. Kemudian dengan obengnya, dengan obeng ditusuk di bagian leher. Ini beberapa kali ya, ada di leher, kemudian ada di pipi juga. Yang sampai akhirnya menyebabkan korban itu meninggal. Disitulah uang yang tadi jasa kencan itu diambil kembali. Kemudian juga handphone yang bersangkutan juga diambil. Kemudian dia kembali ke arah kos-kosannya di wilayah Kartasura. Kemudian kita lakukan penyelidikan dan akhirnya korban ini sempat melarikan diri. Jadi sepeda motornya ditinggal di Kartasura. Kemudian dia sempat menggunakan bis lari ke arah timur, ke arah Sidoarjo. Kemudian anggota kita bersama tim dari Satreskrim, bersama dengan Subdijatan Ras melakukan upaya penyelidikan. Dan berhasil dapat informasi yang bersangkutan berada di Sidoarjo, Jawa Timur itu. Kemudian lakukan pengejaran dengan koordinasi kepolisian setempat. Dan akhirnya berhasil ditangkap di Waru Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian sore hari kemarin ditangkapnya sore hari pukul 17. Sehingga kejadian itu sekitar pukul 18.30. Kemudian ditangkapnya hari berikutnya pukul 17. Sehingga praktis belum sampai 24 jam. Alhamdulillah sudah berhasil tertangkap pelakunya. Kemudian kita bawa ke sini sampai tadi malam kita lakukan pemeriksaan. Kemudian yang bersangkutan juga sudah mengakui semua perbuatannya. Kemudian untuk tersangka Tersangka Atas nama Nanang Tri Hartanto Usia 21 tahun Aslinya solo ya. Asli solo tapi untuk KTP di Jogja. Asli solo KTP di Jogja. Kemudian untuk pasal yang kita terapkan kepada yang bersangkutan ini berlapis banyak. Ada pasal 338, pasal 339, pasal 340, pasal 365 juga. Karena dia juga mengambil atau merampas atau merampok barang yang dia dari korban itu ya. Kemudian juga ada terkait dengan perlindungan anak. Itu pasal 80 ayat 3 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan ancaman maksimal ini bisa seumur hidup atau pidana mati. Itu rekan-rekan. Ada yang mau ditanyakan? Untuk motifnya tadi. Karena dia kecewa, marah, dan kemudian juga ingin menguasai barang atau uang yang diberikan tadi. Ingin mengambil kembali uang tersebut. Belum, karena ini kan kenalan melalui aplikasi micet itu baru pertama kali. Ya kenalnya pas saat berkencan melalui aplikasi tersebut. Tadi kencan dua kali. Yang pertamanya 300. Ya 300 sehingga dua kali 600. Tapi yang dua tidak selesai karena waktunya sudah satu jam. Jadi tidak selesai. Akhirnya disitulah dia kecewa karena belum selesai. Yang kedua sehingga merasa tidak kuas. Ya akhirnya dia muncul niat untuk melakukan pembunuhan dengan mengambil tadi juga uangnya yang dia berikan tadi. Mau diambil alih kembali. Itu motifnya. Pekerjaannya apa ini? Apa? Apa kejenengin? Manusia Silver. Ya manusia Silver. Amen. Ya, Amen. Jadi asal Solo tapi ngekos di Kartasura? Ya, aslinya Solo tapi ngekos di Kartasura. Kalau KTP-nya Jogja. Mungkin dari motif apakah ada kesalahan pembicaraan ketika perjanjian sehingga pelaku melakukan kerasa. Karena mungkin ada salah perjanjian atau memang ada ucapan yang membuat dia sakit. Kalau hasil pemeriksaan kita yang itu tadi ya? Karena belum selesai, tapi waktunya sudah satu jam. Jadi, pihak korban juga merasa sudah satu jam. Sudah sesuai janji satu jam perjanjiannya itu. Mungkin ada perkataan kotor. Kita tanya aja ya? Kita tanya aja. Oh, sini. Bos. Apa? Yang menyebabkan kamu sampai sakit hati terhadap korban itu apa? Kenapa kamu sakit hati? Dia kenapa? Karena tidak sesuai durasi, Pak. Tidak sesuai durasi? Loh, kan janjiannya satu jam? Iya, satu jam. Tapi kan minta-nya kan dua kali. Itu belum sampai dua kali, Pak. Oh, yang kedua belum sampai selesai. Tapi waktunya sudah satu jam. Sudah satu jam. Kamu maunya sampai selesai? Iya. Dia janjiannya satu jam. Itu. Terus dia sempat keluar kata-kata yang menyebabkan kamu sakit? Buat kamu marah nggak? Dia mungkin berkata apa gitu? Tidak. Nggak ada? Cuman sudah selesai satu jam itu aja? Iya. Terus kamu sakit hati gara-gara itu? Iya. Karena lagi ini ya, lagi di puncak-puncak tapi nggak nyampe. Terus akhirnya kamu, ini, emosi gitu? Iya, Pak. Sudah berapa kali sudah disiapkan? Apanya? Barang, alat-alat itu. Itu pisau itu dari mana? Pisau itu dibawa dari kos. Punya di kos kamu? Iya. Bawa dari kos. Memang punya kamu? Punya, saya. Punya dia sendiri bawa dari kos. Karena dari kos itu sudah merencanakan. Dari kos kamu sudah merencanakan untuk bawa pisau itu, untuk memang mau kamu bunuh di situ? Iya. Apa lagi? Sudah berapa kali ini, Pak. Berapa kali apanya? Maksudnya, mic chat dan lain sebagainya. Oh, sudah berapa kali kamu? Baru satu kali ini, Pak. Satu kali lagi. Kalau lokasinya, memang sudah ditentukan di situ atau? Tempat sekitar. Lokasi apanya? Lokasi yang mana? Lokasi, enggak. Lokasi TKB. Pembunuhannya? Iya, lokasi pembunuhannya kamu milih di situ kenapa? Iya, tempat yang sepi. Tempat yang sepi. Sudah tahu lewat situ dan sudah lalu. Sudah tahu lewat situ, ya. Apa? Pernah di situ sebelumnya? Belum pernah. Bagaimana, oke. Belum pernah. Belum pernah, Pak. Ya, kalau ngerti ini, kalau ngerin tanit kosong, aku sebaiknya lewat rambut. Ya, itu biasanya saya habis pulang ngamen, saya lewat situ. Ah, pulang ngamen. Biasa ngamen di mana? Ngamen di mana? Iya, enggak mesti, Mas. Biasanya di Kartasura juga. Kartasura. Apa? Rame. Rame. Yuk, Kartasura. Iya. Pas saat tiba ke lahan kosong itu, warbun apa enggak? Teriak apa? Sempat teriak. Makanya kamu bekep. Iya. Sempat teriak, makanya dia bekep mulutnya biar enggak teriak. Kenapa lari, Mas? Setelah pulang, balik, akhirnya lari ke Jawa Timur. Ada tujuan di sana? Mau tujuan ke mana? Kamu pergi ke Jawa Timur itu? Ke Jawa Timur itu mau ke tempat istri saya, Pak. Istrimu di mana? Istrimu di mana? Di daerah Jawa Timur, pasnya itu Kalimantan ya, Pak. Mau nyebrang ke Kalimantan. Mau nyebrang ke Kalimantan, mau nyusul istrinya. Istrimu di Kalimantan. Istrimu katanya kamu ini juga ya? Kamu lukai juga pernah ya? Dulu pernah, Pak. Karena kasih selingkuh, Pak, dia. Yang selingkuh kamu atau dia? Dia, Pak. Oh. Anak juga? Anak, iya. Kamu apain, anak? Sempat saya pukul juga. Anak dipukul, istri dilukai. Iya. Anaknya berapa, Mas? Satu. Anak berapa satu? Mas tahu korban ini masih anak-anak tahu? Belum tahu. Katanya dia umur 19 sampai 17 tahun. Akunya? Iya, akunya. Kalau umurnya masih dibawa anak-anak, belum tahu, Pak. Dan sampai ke anak-anak ini, barang putih dari apa? Nanti ada di antaranya CCTV ya? Ada ya CCTV? Ada CCTV yang menangkap, yang meng-capture dia sedang di hotel. Kemudian juga di lokasi, di apa, lokasi TKP, dekat pembunuhan itu ada foto-foto. Foto-foto CCTV-nya. Ini terangkap identitas pelaku ini dari CCTV. Iya, iya. Kalau riwayatnya mungkin dia sudah pernah berurusan dengan kepolisian atau belum? Pernah belum. Jangan usah, Pak. Pernah? Pernah. Apa? Kasuh apa dulu? Kasuh apa? Di Sleman, Bantul pernah. Kasuh apa? Ranmor. Ranmor? Iya. Curi Ranmor? Pernah masuk penjara? Pernah. Berapa tahun? Itu 8 bulan, Pak. 8 bulan. Potongan tahanan. Iya. Ranmor dulu. Umurnya masih kecil. Di Bantul tahun 2020. Satu lagi kan? Udah. 22 kali. Yang tiga kali ini. Yang tiga. Oke? Wes? Sekarang ada dari psikolog Ibu Yuli. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat. Mungkin begini ya. Kan kasus remaja kan sekarang banyak ya. Jadi mungkin para orang tua yang memiliki anak remaja disarankan untuk lebih memberikan perhatian bagaimana perilaku anaknya. Kemudian bagaimana silta pertemanannya. Karena seperti kita ketahui ketika sekarang anak-anak itu banyak berkaitan dengan gadget. Itu kan banyak orang tua tidak mengetahui dengan siapa dia berteman, kemudian bagaimana sosialnya. Sampai kepada hal yang perlu diajak komunikasi pun keterbukan kan tidak ada di situ. Sehingga orang tua sekarang perlu betul-betul mengawasi seperti apa, kemudian bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia bermain, dengan siapa dia bermain, sampai kepada hal yang lebih spesifik. Sehingga jaling komunikasi itu penting ya. Jadi ada keterbukaan dari orang tua ketika komunikasi itu terjalin anak itu akan nyaman dengan keluarga. Nah mungkin ketika di rumah tidak ada komunikasi anak itu akan mencari keluar misalnya seperti itu yang membuat dia itu merasa nyaman seperti itu. Sehingga mungkin ini yang perlu diperhatikan lagi pengawasan penting kemudian pengasuhan juga sangat penting juga diperhatikan agar anak tidak keluar dari jalur pergelansa hari-hari seperti itu. Mungkin yang perlu saya sampaikan itu saja sih. Namanya panjangnya siapa? Saya Yuli Budirahayu, psikolog ya. Psikolog, Bu Yuli Budirahayu, psikolog. Artinya lebih pada pengawasan keluarga terkait dengan adanya fenomena anak masih di bawah umur melakukan kebuatan? Orang tua itu kan tetap penting pengawasannya. Sehingga ketika orang tua itu bisa memberikan perhatian penuh, anak itu akhirnya kan memperasa nyaman dengan dirumahnya. Nah ketika anak itu nyaman di rumah kan mungkin tidak membuat celah untuk anak itu mencari aktivitas yang di luar dari pengawasan orang tua. Nah kalau misalnya di rumah itu ada kenyamanan dan anak itu paling tidak apapun yang akan dia rasakan dari kejadian entah menyenangkan ataupun tidak, anak pasti akan cerita ke orang tua. Dan ini akan memenimakan hal yang mungkin tidak terjadi seperti ini, seperti itu. Jadi atau apapun lah ya, jadi sikap dilakukan anak tetap akan bisa lebih baik, anak akan lebih terbuka. Dan orang tua bisa memantau perkembangannya seperti apa, seperti itu sih. Bu, apakah ini juga bisa dibilang sebagai eksploitasi seksual mengingat lagi kan ada pembayaran? Nah itu nanti, kalau itu nanti berkaitan dengan pihak hukum ya, tapi kan memang kan ini juga baru pemeriksaan ya, tapi yang jelas apapun itu yang terjadi dari kasus ini, memang sebenarnya kita semua yang berada di lingkungan seperti itu harus betul-betul bisa memberikan monitoring pengawasan dan betul-betul memberikan pengetahuan. Karena kadang anaknya kan butuh pengetahuan, butuh bekal, sehingga dia itu nanti akan bisa mengantisipasi apa yang memang harus dihilangkan dan yang tidak seperti itu. Tadi nyambung ya, disampaikan mereka tadi, ada eksploitasi itu. Akhirnya ketika di awal sepertinya juga ada semacam reaktif dan diantarkan oleh temannya ke mana itu, maka itu tadi juga bisa menjadi rentetan bahwa ini memang sudah ada fenomena semacam, ini memang sudah marah sekali terjadi dan mungkin bisa diungkap untuk yang mungkin sepertemannya ini bisa mungkin lima-limanya atau seperti itu apa. Bisa ya, nanti akan kita kembangkan, kita perdalam di dalam pemeriksaan apakah yang bersangkutan ini individu, artinya dari pihak laki-laki ke pihak perempuan langsung atau memang ada yang menyediakan jasa tersebut. Nah tentunya kalau memang ada pihak yang menyediakan jasa semacam munci kari, itu bisa kita kenakan perbuatan bidana juga. Nanti kita berdalam, apakah dia benar-benar hanya mengantarkan atau juga menikmati dari hasil itu. Iya, gitu. Oke. Siap. Wes ya. BB ini. BB ini. Dari, Polda ada mau statement? Cukup ya. Pegang. Apa ini? Handphone ini, handphone-nya ini. Kalau yang itu? CCTV nggak ada? CCTV nggak ada? Foto. CTV. Ini. Sama ya, sana. Ada. Nah ini. Oh iya. Siap. Ini yang. Oh ini. Ini sama nih. Sama. Isi bukti cetanya. Ini cetanya. Ini cetanya. Ini cetanya ini foto waktu yang bersangkutan di TKP. Kanan gitu nggak? Oh, ini. Ini kanan. Tengah. Kiri. Kiri. Kayak kelompok cabir. Sebelah kanan saya. Sebelah kiri saya. Oh, ini handphone. Handphone yang digunakan. Ini pengaman. Ini pengaman. Pengaman. Alat pengamannya. Motornya. Jadi ini motor merah. Om, sini om. Ini motor merah yang digunakan saat dia berkencan di hotel. Kemudian nggak jadi di hotel, di kos-kosan. Ini pakai motor yang merah ini. Sesuai tadi foto yang di CCTV. Kemudian kalau motor yang hitam. Ini digunakan. Selesai di kos-kosan untuk menuju ke TKP yang pembunuhan di wilayah Gerogol. Jadi ada dua pakai motor yang berbeda dia. Dua-duanya minjem. Minjem. Bukan punya mu. Minjem. Ya. Wesh. Bukan punya ya? Sudah ya? Bedil manu ya? Wesh ya? Eh, maturnun. Ini yang pisaunya yang... Tapi tinggal gagangnya doang. Terima kasih telah menonton!